Pemirsa, mengapa Israel bisa deklarasikan perang dengan Hamas yang mengakibatkan ribuan korban bagaimana nasib warga negara Indonesia di Palestina? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha dan pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam Bapak-Bapak waktu Indonesia. Selamat malam Mbak Andisa. Baik saya ke Pak Yudha terlebih dahulu. Pak Yudha, tadi kami berbincang dengan warga negara Indonesia yang berada di Gaza Strip, Mas Hussein. Ia menyebutkan bahwa ada sekitar 10 warga negara Indonesia yang ada di jalur Gaza. Perintah evakuasi sudah dikeluarkan oleh KBRI namun memang terkendala transportasi bagaimana mereka untuk mencapai keperbatasan karena ambulans saja disasar oleh Israel. Silahkan Mas Yudha. Betul Mbak Andisa. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak termasuk tentunya KBRI kita yang ada di Aman, di Cairo, dan juga di Beirut. Berdasarkan pemantauan terakhir serangan udara Israel masih terus menghujani wilayah Gaza. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hussein, total berdasarkan catatan kami ada 10 warga negara kita yang ada di wilayah Gaza dan kemudian 35 warga negara kita yang tinggal di tepi barat. Jadi total ada 45 WNI. Hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang menjadi korban, namun tentunya ancaman ini sangat nyata. Jadi tadi disampaikan bahwa ada lokal staff yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia itu menjadi korban. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini, Kemelur dan perwakilan Negeri telah menyusun rencana gotegensi. Di dalamnya adalah ada rencana evakuasi. Di situ ada rute-rute evakuasi yang sudah kita persiapkan. Namun tentu kondisi di lapangan sangat fluid. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa serangan udara ISR menyasar. Bahkan ambulanku disasar. Dalam konteks proses evakuasi tentu kita perlu memastikan bahwa jalur evakuasi keluar wilayah Gaza aman dilalui oleh para penyakit kita. Nah, untuk itu para penyakit kita terus mencari informasi dan juga kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk memastikan jalur aman. Safe Passage bagi wilayah kita keluar dari Gaza. Kita utamakan yang wilayah Gaza dahulu. Baik, tadi Pak Hussein itu kebetulan berada memang tidak jauh dari front line peperangan di perbatasan dengan Israel. Tiga orang sudah berkumpul di Wisma Indonesia. Sejauh itu adalah tempat paling aman ya Pak Cuda ya? Ya, relatif seperti itu. Namun tentunya karena serangan Israel ini begitu gencar dan sporadis ya, tentu kita lakukan berbagai macam upaya pengamanan ya, ketika dalam situasi seperti ini masuk basement sedapat mungkin ya, sehingga aman dan juga melakukan supply logistik yang memadai. Memang kita pantau logistik semakin menipis. Kita selalu komunikasi dengan warga negara kita, 10 warga negara kita yang ada di Gaza untuk bisa memberikan bantuan. Dan kita juga punya konsul kehormatan yang ada di sana. Baik, saya ke Pak Hasimullah. Pak Hasimullah ini adalah perang terparah. Jika kita, 11 hari pada 2021 ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Mungkin ini yang terparah sejak tahun 1970-an ya Pak ya? Dan di sini adalah posisi Hamas yang dikecam karena menyerang duluan. Padahal dunia mungkin tidak tahu bahwa hampir setiap minggu, setiap akhir pekan tentara Israel menggeruduk kamp pengungsian dan sepanjang 2023 sudah membunuh lebih dari 200 warga Palestina. Boleh ditanggapi Pak Hasimullah? Ya, saya melihat memang dunia masih terjebak dalam lagu lama di dalam merespon konflik Palestina-Israel. Yaitu sebuah lagu di mana mereka juga terbelah di dalam menyikapi persoalan ini. Negara-negara yang selama ini mendukung Israel misalkan menggunakan diksi yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh Israel untuk membela diri. Dan itu berbeda dengan negara-negara yang mendukung Palestina di mana diksi yang digunakan adalah dukungan yang kuat untuk perjuangan Palestina sembari mengecam kebrutalan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Maka menurut saya kalau cara dunia bersikap masih ikut dalam lagu lama ini kita akan terus berhadapan dengan tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di mana yang menjadi korban bukan hanya unsur-unsur militer ataupun petugas yang berperang di situ tapi justru masyarakat sipil dari kedua belah pihak. Yang terjadi sekarang saja itu sudah jauh lebih banyak daripada masyarakat sipil yang menjadi korban daripada unsur militer. Nah oleh karena itu menurut saya dunia ini harus bisa bersikap secara lebih berpihak kepada kemanusiaan dan kemerdekaan yang menjadi nafas daripada peradaban modern ini yaitu memaksa kedua belah pihak untuk bisa mencapai titik solusi yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Baik sejauh ini solusi dua negara itu kenapa sih Pak sulit banget untuk diterapkan atau Israel yang memang terus aneksasi terus-aneksasi terus hingga akhirnya ya solusi dua negara itu tidak bisa diterapkan? Yang pertama saya melihat memang sikap dunia atau organisasi terkait itu kan dia bersifat reaktif gitu. Jadi kalau terjadi konflik seperti ini maka buru-buru banyak pihak memberikan statement dan itu kayak kebakaran apa namanya kayak pemadam kebakaran gitu. Atau malah sebagian yang lebih parah lagi justru malah ngirim bahan bakar. Masih mending kalau sebagian negara untuk memadamkan yang lainnya malah ngirim bahan bakar gitu. Yang itu artinya mendukung kedua belah pihak untuk terus bersikap secara apa namanya eskalatif terus meningkatkan eskalasi yang ada dan tidak peduli dengan jatuhnya korban yang itu juga merugikan kedua belah pihak. Itu satu yang menjadi sebab kenapa kok solusi dua negara tidak berjalan selama ini. Dan yang kedua sepertinya memang ada keengganan dalam tanda kutip untuk membuat kedua belah pihak ini berada dalam satu bumi yang sama-sama berjalan. Kenapa Pak? Iya Mbak? Kenapa? Ya masih ada pihak-pihak yang menginginkan pihak-pihak terkait memiliki keunggulan. Nah keunggulan secara teknologi militer dan lain sebagainya. Itu mungkin karena dia merasa terutama negara-negara yang mendukung Israel itu berada di tengah dalam tanda kutip mayoritas yang dianggap sebagai musuh selama ini. Padahal kan peta geopolitik juga udah berubah. Regional juga udah berubah gitu. Misalkan hari ini udah banyak negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Iya termasuk Arab. Terserah apakah kita setuju atau tidak tapi faktanya hari ini sudah makin banyak. Artinya apa? Ada perubahan politik juga sebenarnya di situ. Tapi kalau mindset negara-negara yang mendukung Israel tidak berubah bahwa Israel selalu berada dalam ancaman yang mematikan seperti yang hari ini kita lihat maka ini tidak akan pernah menciptakan pelah hubungan yang normal di antara satu negara dengan negara yang lain. Yang akan terbangun adalah suasana perang yang memang kita di timur tengah sana. Baik berbicara soal perang adalah krisis kemanusiaan di mana warga sipil lebih banyak berjatuhan dibandingkan militer. Karena memang pemirsa sejumlah negara di dunia dan kepala negara mengutuk kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel di jalur Gaza. Serangan pejuang Hamas ke Israel dan serangan balasan telah menewaskan lebih dari seribu warga sipil dan kerusakan di kedua belah pihak. Ada beberapa saya kembali ke Mas Juda. Mas Juda sejauh ini sejumlah kepala negara sudah menyatakan sikapnya walaupun tadi Mas Hasibullah mengatakan ada yang hanya sebagai pemadam kebakaran bahkan ada yang ikut manasin ikut ngomporin. Pada perang 11 hari Ibu Retno termasuk yang proaktif untuk menciptakan keperdamaian di sana sejauh ini apa pergerakan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap hal ini Pak? Ya, tentu berbagai macam upaya diplomasi kita lakukan. Kita mendukung solusi dua negara apa, two state solution namun dalam hal ini yang dapat kami jelaskan pada saat ini adalah terkait dengan pelindungan baga negara kita yang ada di Palestina. Tadi kami sampaikan ada 45 baga negara kita yang ada di Palestina saat ini dan 230 baga negara kita yang ada di wilayah Israel yang sedang melakukan wisata religi. Dan ini kami mengantisipasi jika ada eskalasi ke depan kita tentu mengharapkan para WNI ini dapat segera keluar dari wilayah Israel. Dan tentunya KBRI kita yang ada di Cairo di Amman dan juga di Beirut siap untuk membantu. Kami terus berkomunikasi dengan travel agent untuk bisa mempercepat proses keluarnya mereka dari wilayah Israel dan bagi waga negara kita yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke dua negara tersebut tentunya kita minta untuk ditunda dan tidak melakukan kunjungan ke sana di Lamsati. Baik, jadi 230 warga negara Indonesia yang berada di kawasan Israel itu seperti apa rencana evakuasinya Pak sejauh ini akan di sementara penampungan sementara dulu kemudian akan diungsikan kemana? Ya, ada dua kelompok kemarin masing-masing dengan anggota 25 dan 33 yang sudah keluar melalui perbatasan Yordania. Nah, kami terus berkomunikasi dengan travel agent untuk segera mempercepat proses kepulangan. Memang ada beberapa yang memilih untuk tetap tinggal tapi tentunya sangat-sangat tidak kami sarankan. Dengan situasinya yang sekarang situasinya sangat sangat fluid ya, kita tidak bisa memprediksi jadi kesempatan yang ada saat ini yang kami pantau bahwa perbatasan keluar wilayah Israel masih terbuka ya tentu perlu kita manfaatkan. Baik, Pak Sibullah singkat saja ketika Perang 11 Hari tahun 2021 ada kembali pencaplokan ini apakah akan terjadi lagi? Kalau dilihat dari pidatonya Netanyahu beberapa hari lalu? Ya, sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari pengamatan banyak ahli di kawasan ini semuanya masih menghitung ulang ini apa yang akan dilakukan oleh Israel apa yang terjadi di Israel dan apa yang akan dilakukan oleh Israel apa yang akan dilakukan oleh Hamas ke depan? Kenapa? Karena kalau dari sisi Hamas Hamas itu berulang kali mengatakan bahwa ini adalah titik pertama titik awal ini adalah serangan awal ini adalah fase awal artinya akan ada fase-fase selanjutnya sementara dari Israel sendiri kita melihat sepertinya masih belum ada langkah pasti yang diambil nah ini mungkin juga ada kaitan dengan katakanlah politik Sandra yang dimainkan oleh Hamas sehingga cara dia merespon pun masih terukur dalam tanda kutip nah tentu hari dua hari ini para pihak terkait masih memantau termasuk mungkin para pengambil kebijakan apakah akan mengevakuasi atau tidak menurut saya memang masih menunggu beberapa hari ini sejauh mana Israel mengambil kebijakan atau responnya yang lebih pasti dari apa yang sudah terjadi ini baik terima kasih banyak untuk perkembangan sampai malam ini Mbak kita belum bisa memastikan yang akan terjadi waktu-waktu ke depan baik terima kasih banyak Pak Hasibullah dan Pak Juda telah bergabung bersama kami di Ayus Prime sehat selalu selamat malam bapak-bapak